Hai jis-jis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya mau berbagi cara memperbaiki mesin las yang kebakara ini sangat mudah dan simple cara memperbaikinya ini mereknya merek mextron 900 kita buka dulu tutupnya kita cek dulu kerusakannya ini sudah banyak yang tidak ada bagian komponennya ini bagian kapasitornya C nya ini sudah tidak ada mungkin sudah kebakar bagian resistornya resistor keramik ini sudah putus kelihatannya sudah putus cukup lumayan kerusakannya kita keluarkan dulu power supply nya ini power supply nya ini masih bagus Oke kita cepatkan dulu videonya karena ini terlalu lama terlalu panjang ini sudah dikeluarkan lalu kita kasih timah dulu biar enak lalu kita sedot nah ini kerusakannya ini bagian kapasitornya ini sudah kebakar dan juga bagian resistornya ini sudah pada putus kita ganti dengan ukuran yang lebih besar wattnya kita langsung saja kita ganti C nya ini nah ini saya disini saya menggunakan 1032 kp lalu kita pasang 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 hati-hati jangan sampai menyatu nyurdelnya ya ya mohon maaf karena pedi ini sudah banyak saya potong karena terlalu panjang kita bersihkan dulu tapi takut ada yang menyatu lalu kita cek menggunakan ampometer ini juga takutnya ada lagi yang koslet nah ini disini sudah bagus tidak ada yang koslet lalu kita bersihkan menggunakan container biar lebih bersih PCB nya ini sudah beres pemasangan kapasitornya kita surat pulang kita surat pulang bagian tr nya karena banyak yang sudah kendor sekarang kita tahap kedua pemasangan resistor disini saya menggunakan resistor 10 Watt biar lebih tahan panas dan kuat untuk kita sorrel ini sudah beres pemasangan resistornya lalu kita cek kita ukur lagi takut anda yang oslet lagi di bagian alat lainnya ini sini pengukuran bagus normal oke bagus tidak ada yang rusak oke lalu kita pasang power supply ini hati-hati jangan sampai ada yang koslet bagian stroknya ke body kita sorrel lagi dulu kita pasang oke saya cepatkan lagi karena ini terlalu lama ini sudah beres lalu kita baut power supply nya oke sekarang kita tetap pengetesan kita colokan jkc nya Alhamdulillah hasilnya pun bagus oke terima kasih bagi yang sudah menonton video ini saya berdoakan semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ini oke yang 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 selamat menikmati